assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman selamat datang di channel privat Alfaiz nah teman-teman ketemu lagi nih sama aku Kak Nabila hari ini kita akan belajar ekonomi ini materinya tentang biaya eksplisit dan biaya implisit ini juga salah satu materi yang sering keluar ya teman-teman di UTBK yuk langsung aja kita kenalan dulu sama eksplisit dan implisit cara ngebedainya dan juga definisinya Oke yang pertama adalah biaya implisit biaya implisit adalah biaya yang tersirat implicit cost atau biaya implisit adalah jenis biaya peluang yang dimanfaatkan dalam sumber daya internal suatu perusahaan mungkin teman-teman yang masih ingat tentang konsep biaya peluang di video sebelumnya yang belum nonton nih silahkan nonton dulu tentang konsep biaya peluang jadi biaya implisit teman-teman sebenarnya pengertian itu sama dengan biaya peluang jadi biaya implisit itu adalah biaya yang dikorbankan atau suatu biaya yang tidak kamu pilih karena teman-teman udah pilih jadi alternatif yang lain kita punya contoh nih misalnya sebuah perusahaan menggunakan sebuah gedung untuk aktivitas sendiri dan melepaskan keuntungan jika gedung itu disewakan bahkan dijual jadi misalnya teman-teman punya perusahaan teman-teman punya gedung nah suatu hari tetangga ya teman-teman ini mau hajatan terus mau pinjem gedungnya teman-teman misalnya disewa sehari harganya 10 juta tapi karena teman-teman nggak mau melepaskan gedung itu untuk disewa dan mending gedungnya yang digunakan untuk operasional produksi berarti secara biaya implisit teman-teman sudah menanggung beban 10 juta atau teman-teman mengakui biaya 10 juta padahal sebenarnya biayanya itu belum dimiliki oleh teman-teman kan makanya disini bahasanya adalah biaya yang tersirat atau biaya peluang berarti akhirnya kesempatan 10 juta tadi itu ketika teman-teman menyewakan gedung sudah dikorbankan dan teman-teman akhirnya memilih pilihan bahwa gedungnya tetap digunakan oleh perusahaannya teman-teman selanjutnya nih biaya eksplisit nah biaya eksplisit itu berarti lawannya biaya implisit atau biaya eksplisit ini pengertiannya itu berarti kebalikannya biaya implisit teman-teman biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional kalau implisit tadi kan tersirat kalau eksplisit yang memang nyata teman-teman keluarkan misalnya contoh biaya gaji karyawan jelas karyawan sudah bekerja dan memang harus digaji teman-teman mengeluarkan gajinya misalnya satu satu orang gajinya 5 juta teman-teman karyawannya 3 berarti 5 x 3 15 juta berarti uang 15 juta itu benar-benar teman-teman memang sudah keluarkan beda sama implisit kalau implisit kan tadi sebenarnya bukan punya teman-teman tapi teman-teman sudah aku sebagai biaya sedangkan kalau biaya eksplisit memang bebannya teman-teman dan memang teman-teman harus aku sebagai biayanya teman-teman misalnya juga biaya produksi misalnya teman-teman teman-teman punya perusahaan mebel teman-teman beli kayu teman-teman beli gergaji itu juga disebut dengan biaya eksplisit karena memang teman-teman butuh sumber daya itu dan memang teman-teman harus membayar biaya tersebut biaya sewa gedung dan lain-lain yuk untuk lebih jelasnya ngebedain biaya implisit dan eksplisit langsung aja kita lanjut ke contoh soal oke soal nomor satu seorang produsen memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk memperluas usahanya dibandingkan untuk investasi di bank biaya yang terjadi karena keputusannya disebut berarti produsen ini punya dua pilihan teman-teman yang satu uangnya buat investasi yang dua uangnya buat memperluas usahanya nah ternyata disini produsennya milih untuk memperluas usahanya kira-kira biaya yang terjadi di soal ini biaya apa ya teman-teman Apakah eksplisit variable implicit tetap dan biaya total bener banget teman-teman jawabannya yang jawabannya yang C karena itu cinta soal nomor dua oke kita lanjut ke soal nomor dua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif dengan alternatif penggunaan yang terbaik kira-kira biaya apa ya disini teman-teman kata kuncinya adalah dengan alternatif penggunaan terbaik berarti kalau alternatif tadinya teman-teman itu punya pilihan dan teman-teman pilih alternatif yang terbaik berarti kalau misalnya kita udah bahas tentang pilihan terpilih dan tidak terpilih pasti ini ngomongin tentang biaya biaya implicit dong jawabannya yang B atau disebut juga sebagai biaya peluang lanjut ke soal nomor tiga biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa setiap faktor produksi disebut dengan biaya nah teman-teman di soal ini biayanya itu digunakan untuk membeli atau menyewa faktor produksi faktor produksi banyak ya teman-teman ada sumber daya alam sumber daya manusia modal dan juga kewirausahaan nah disini kalau misalnya biaya tersebut digunakan untuk bener-bener untuk membeli atau menyewa faktor produksi berarti kan itu biaya yang tidak tersirat misalnya contohnya nih sumber daya manusia nih faktor produksinya teman-teman punya perusahaan toko sepatu untuk gaji karyawan berarti kan memang bener-bener untuk dikeluarkan menggaji karyawan atau teman-teman ingin membeli sumber daya yang baru atau faktor produksi baru misalnya teman-teman kekurangan mesin akhirnya teman-teman beli mesin lalu uangnya dikeluarkan untuk membeli mesin berarti itu tersirat atau nyata ya kalau bahasanya tentang faktor produksi pasti dia yang nyata karena memang faktor produksi itu adalah input-input yang digunakan untuk berproduksi berarti kalau biaya yang nyata jawabannya pasti biaya eksplisit jawabannya yang E soal nomor 4 oke lanjut teman-teman kita ke soal yang nomor 4 biaya yang tidak dibayarkan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif yang dimiliki perusahaan sendiri adalah biaya yang tidak dibayarkan untuk penggunaan sumber daya produktif kalau penggunaan sumber daya produktif di suatu perusahaan pasti untuk berproduksi ya tapi ini bukan sumber daya produktif bukan dibayarkan untuk sumber daya produktif berarti ini biaya yang tersirat atau nyata ya bener banget ini adalah biaya yang tersirat pasti nomor 4 jawabannya yang jawabannya yang D atau biaya implisit atau biaya peluang nah teman-teman kalau kita bicara tentang biaya implisit dan eksplisit itu ada kaitannya dengan laba akutansi dan laba ekonomi nih ini juga sering banget nih keluar di OTBK yuk coba kita baca dulu pengertiannya laba akutansi ini laba akutansi dihitung dengan mengurangi biaya eksplisit dari total pendapatan ini merupakan penghitungan profit yang memperhitungkan biaya real yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi bisnis kalau misalnya aku mau tulis dalam rumus laba akutansi laba akutansi itu rumusnya adalah TR total revenue atau total pendapatan dikurang dengan biaya eksplisit teman-teman jadi laba akutansi itu rumusnya adalah total revenue dikurangi dengan biaya eksplisit misalnya teman-teman punya pendapatannya 10 juta terus teman-teman biaya eksplisitnya untuk bayar listrik, bayar gaji, karyawan, bayar satpam, beli bahan baku, abisnya 3 juta berarti tinggal 10 juta dikurangi 3 juta berarti laba akutansinya teman-teman adalah 7 juta nah sekarang kita ke laba yang ekonomi teman-teman laba ekonomi dapat dihitung dengan mengurangi biaya eksplisit dan implisit dari total pendapatan yang akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang apakah sumber daya yang digunakan cukup menguntungkan atau apakah sumber daya dapat digunakan dengan lebih baik nah kalau misalnya laba akutansi tadi caranya adalah total revenue dikurangi biaya eksplisit maka laba ekonomi rumusnya adalah laba ekonomi total revenue dikurangi biaya eksplisit dikurangi lagi dengan biaya implisit jadi tidak cuma biaya eksplisit ya teman-teman kalau di laba ekonomi tapi juga dikurang dengan biaya implisit mengurangi biaya eksplisit dan implisit dari total pendapatan gitu jadi teman-teman karena tadi nih kita udah bahas bahwa laba akutansi kan dikurangnya cuma sama biaya eksplisit sedangkan laba ekonomi dikurangnya dengan eksplisit dan implisit maka keuntungan ekonomi keuntungan ekonomi atau laba ekonomi cenderung pasti lebih rendah daripada laba akutansi atau keuntungan akutansi kenapa? karena laba ekonomi juga mengakui biaya implisitnya teman-teman disini kan ada eksplisit dan juga disini ada implisit sedangkan disini hanya ada eksplisit jadi bisa dimengerti ya teman-teman yuk biar kita gak bingung langsung aja ke contoh soal soal nomor 5 perbedaan utama antara laba ekonomi dan laba akutansi sebuah perusahaan adalah kira-kira tadi apa ya yang membedakan antara laba ekonomi dan laba akutansi? silahkan teman-teman boleh jawab cepat di kolom komentar jawabannya ya jawabannya yang di biaya peluang atau opportunity cost dari faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan ingat laba ekonomi dikurang dengan implisit dan eksplisit sedangkan akutansi hanya eksplisit aja jadi yang membedakan adalah satunya ada biaya implisit, satunya tidak ada biaya implisit oke lanjut ke soal nomor 6 soal nomor 6 Pak Yusuf memiliki usaha ternak lele dalam sebulan Pak Yusuf mendapatkan keuntungan 40 juta oke aku tulis dulu disini total revenue atau total pendapatannya adalah 40 juta Pak Yusuf setiap bulan mengeluarkan biaya operasional sebesar 5 juta kira-kira kalau biaya operasional itu biaya eksplisit atau implisit ya teman-teman tersirat atau nyata ya bener banget biaya yang nyata makanya disini 5 juta kita akui sebagai biaya eksplisit biaya eksplisit sebesar berapa teman-teman? 5 juta nah selanjutnya pada bulan ini Pak Yusuf ditawari untuk menjual sebidang tanah yang digunakan untuk membuat kolam yang dihargai sebesar 30 juta nah Pak Yusuf ini ditawarin untuk kolamnya gak usah produksi deh aku beli aja tanahnya aku beli 30 juta nah berarti kalau misalnya biaya yang ditawarkan karena disini itu kata-katanya ditawari ya teman-teman berarti belum diambil dengan Pak Yusuf berarti ini adalah kesempatan yang hilang oleh Pak Yusuf berarti kalau kesempatan yang hilang atau biaya tersirat itu biaya implisit biaya implisitnya sebesar 30 juta teman-teman oke disini yang ditanyakan adalah laba ekonominya Pak Yusuf teman-teman berarti laba ekonomi rumusnya gimana? laba ekonomi atau keuntungan ekonomi rumusnya adalah TR dikurangi biaya eksplisit dikurangi biaya implisit total revenue-nya adalah 40 juta dikurangi 5 juta dikurangi lagi 30 juta berarti berapa ya? berarti sama aja 40 dikurangi 35 juta sama dengan 5 juta jawabannya yang A kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah laba akutansi berarti tinggal 40 juta dikurangi dengan 5 juta yaitu 35 juta tapi karena laba ekonomi maka juga harus dikurang biaya implisit oke teman-teman aku masih punya satu soal lagi nih untuk teman-teman kerjakan di rumah jangan lupa nanti jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan sertakan juga ya alasannya kenapa teman-teman menjawab opsi yang itu oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di video-video ekonomi selanjutnya sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih